Oke, Mas Heri saya juga mau minta tanggapan dari Ibu Elsa Syarif selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana. Namun sebelumnya, kami hadirkan informasi mengenai Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Penasehat dan Konsultan Hukum Indonesia atau DPP Perhaki mengumumkan telah menjadi kuasa hukum dari Aeb Rudian Syah, saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tim kuasa hukum Aeb juga telah melaporkan pihak yang dinilai melakukan intimidasi terhadap Aeb. Saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Aeb Rudian Syah melakukan serangan balik. Dalam keterangan persnya siang tadi, kuasa hukum Aeb Rudian Syah, Elsa Syarif, menyatakan Aeb perlu mendapatkan pendampingan kuasa hukum karena dari pengakuan Aeb, ia mengalami tekanan-tekanan. Elsa Syarif menyatakan saat ini ada pihak yang tengah mencari keberadaan Aeb bahkan dengan memanfaatkan orang terdekat Aeb. Aeb Rudian Syah memerlukan pendamping kuasa hukum karena Aeb telah mendapatkan tekanan-tekanan dan menimbulkan ketakutan dari pemberitaan negatif dan sudah dilaporkan oleh tim yang bersama dengan dedek dan kawan-kawan yang tentunya wajib kita bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi dan mencari-cari seperti seorang buron kepada klien kami ini tujuannya hanya satu, memaksa agar Aeb mencabut keterangannya yang telah dibacakan dalam persidangan di bawah sumpah. Kuasa hukum Aeb pun menyampaikan bahwasannya telah melakukan pelaporan hukum atas pihak-pihak yang melakukan penyebaran opini-opini sesat yang beredar di media sosial sehingga membuat kliennya merasa tertekan dan terintimidasi. Tadi malam saya mendapatkan telepon dari klien kami Aeb Rudian Syah pada pukul 21.50 WIB. beliau menyampaikan kepada saya bahwasannya ada orang tidak dikenal yang katanya suruhan orang salah satu politikus sehingga bapaknya ini merasa tertekan dan dibawa informasinya saat ini ke Subang dibawa informasinya hari ini sampai ke Subang ini kepentingannya apa seperti itu loh sampai dibawa-bawa keluarganya karena memang ini kami menilai dari DPP Perhaki ini sudah sangat jauh sekali mereka memasuki ranah hukum dan sudah mencampuri setiap penegakan-penegakan hukum ini sehingga kami menilai yang bersangkutan telah menginterpensi perkara